Dewasa ini kita dihujani oleh begitu banyak hipotesis dan teori-teori yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah ilmiah. Teori-teori yang mengedepankan emosi, kebanggaan palsu, dan romantisme-romantisme yang sesungguhnya tidak memiliki pijakan sama sekali. Kita bisa sebutkan misalkan pernyataan atau teori atau hipotesis bahwa Majapahit itu adalah kesultanan Islam atau teori yang menyebut bahwa Burubudur itu buatan Nabi Sulaiman. Gajah Mada nama aslinya adalah Gajah Mada jadi dia Muslim. Atau misalkan kita juga bisa mengetahui bahwa Indonesia itu adalah Atlantis atau Lemuria dan sebagainya. Saya sudah pernah menceritakan dalam salah satu episode kenapa banyak orang yang percaya terhadap hipotesis-hipotesis yang semacam itu. Tetapi yang paling harus digarisbawahi itu adalah bahwa kita mungkin percaya atau tertarik pada teori-teori itu karena sesungguhnya kita membutuhkan kebanggaan terhadap kelompok kita, tetapi kita tidak menemukan buktinya sehingga kita terpaksa harus merekayasa bukti-bukti yang dimaksud itu. Baraya begini, tidak seperti cerita tentang Segitiga Bermuda atau Kanjeng Ratu Pantai Selatan yang disebut sebagai Urban Legend atau Folklore, cerita-cerita yang tadi saya ceritakan, yang saya sebutkan itu ngakunya adalah ilmiah karena katanya sudah diteliti selama puluhan tahun oleh peneliti dan sebagainya. Definisi peneliti dalam konteks ini juga tentu saja harus dipertanyakan karena yang dimaksud dengan penelitian itu memang harus penelitian akademik dalam artian dia ada dalam naungan akademisi tertentu atau lembaga akademisi tertentu, kemudian ketika sudah selesai maka akan diterbitkan dalam buku atau jurnal ilmiah yang diakui atau diakreditasi. Nah, tetapi kan tentu saja kebanyakan masyarakat di Indonesia tidak paham dengan hal itu dan mereka sangat emosional. Jadi, ketika digambarkan sebuah cerita atau narasi yang menyebutkan bahwa Indonesia luar biasa besar di masa lalu atau dan lain sebagainya hal-hal yang semacam itu, maka emosi kita mendahului kemampuan intelektual dan ala harga kita, sehingga kita mudah saja percaya. Terima kasih.